Assalamualaikum Wr Wb Guys, Alhamdulillah ada kabar gembira Buat kalian semuanya yang pengen Berangkat Umroh Bareng Babe Aldo bisa Dan kita udah difasilitasi Oleh Travel Umroh yang udah berpengalaman Kita bisa nyiapin Paket-paket dari mulai paket Yang ekonomis sampai paket Yang VVIP Segera hubungi nomor yang Tertera di bawah ini Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang lagi di channel Babe Aldo Bersama gue, Babe Aldo Youtuber rakyat biasa Yang tetap santu-tutup al sehat Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini Dibanding kemarin Panjang umur berjuangan Merdeka Allah wakbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walahafiat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus dosa Kenapa pahala Sakit yang insya Allah Segera disihatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Ya Rabbil Alamin Jadi guys seperti biasa Jangan lupa di cek deskripsi video Disitu ada baju kuku Al-Kobi Dengan berbagai macam warna Udah muncul lagi Edisi terbaru Dipakai nyaman Setelah itu Setelah kalian beli Al-Kobi Langsung cek juga Di bawahnya ada Untuk parfum Kamuni Ya Minyak wangi Kamuni Ini ada lima varian Pokoknya ada lima varian Lima varian dan semuanya Baunya enak Cuman Gue lebih prefer Pakai yang Dubai sama Dutch Tadi gue udah pake Dubai ini Dutch Sekarang Baunya dua-dua Kayak sultan sih sebenarnya Mirip-mirip baunya Kayak sultan gitu Bau-bau kayak Masjidil Haram gitu Gue kalo di Masjidil Haram Itu sering nyumin ini Dan Kalian kalo udah ganteng Udah haram Jangan lupa Kalo mau berangkat umroh Cek juga di deskripsi Langsung di telpon itu Melayani paket umroh Dari yang mulai backpacker Private Mandiri Terus Family Sekeluarga bisa Yang standar Yang VIP Yang VIP Semua dilayani Langsung cek aja di deskripsi video guys Oke sekarang kita masuk ke konten guys Konten kita kali ini Mudah-mudahan gue kuat Mudah-mudahan gue kuat Ya Konten gue kali ini ada yang posting begini Samsul Asamsulfat Berkebutuhan khusus Plunga-plungu versi 2 Gagu Gagap Gak Gak bisa ngomong berbicara Tukang gele Ngeboat Aib internasional Dan lain-lain Sebelum kita baca Komentar netizennya Ya itu Video ini 9 menit guys 9 menit Itu lumayan lama Gue mau mencoba Gue sampai Dimana kuatnya gitu ya Kita komentari Sekuat kita Oke Kita sambil tonton guys Bismillahirrahmanirrahim Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam 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 sejahtera Bapak ibu Yang saya hormati Sebelum Kita tutup Rakor Pada sore hari ini Maaf 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 Saya ingin Pertegas Pentingnya Sinergi Antara Pemerintah pusat Dan Pemerintah daerah Bapak ibu Yang ada Di depan saya ini adalah Orang-orang terpilih Untuk mengelola Negara Sebesar Indonesia Oh shit Mengelola sebesar Indonesia Enggak Luap Kerja sama tim Kita harus kompak Iya kompak Tidak ada lagi Ego sektoral Wish Bahasanya tinggi itu Ego sektoral Forkopimda Harus kompak Harus kompak Kepala-kepala daerah Ini terutama Harus kompak juga Iya Dengan Kabupaten Kota-kota sekitarnya Udah Udah guys Kalian tonton sendiri ya Gue takut Nanti 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 pak Ya bapak Di belakang nanti videonya Saya tampil info ya Kalian yang kuat nonton Ya tonton aja ya Gue mau Penasaran sama Komentar Di sini ya guys ya Halo Halo Assalamualaikum Walhamdulillah Hargadu Kita Baca dulu Komentar Nanti jadinya Kayaknya Hayo Oke guys Kita udah diposongannya Bang Romeo ini ya Oke Samsul Asamsul Fad Kebutuhan khusus Aduh Ya Allah TV segeri jamban Aduh Iya Ada TV-nya disitu guys Iya Untuk Apa itu Iya Yang buat Kalau ngomong Supaya bisa Ngebaca gitu Iya Gede ya Ternyata Pake prokter Apa itu namanya Itu ya Iya Iya TV Segeri jambat Gede Wah nyontek dong ya Berarti Anjir Udah begitu Nyontek Anjir Udah begitu Cara ngomongnya Nyontek Wulah Ya Allah Gue gak kuat Nontonnya Sampai Akli Untung Ya Allah Ya Rabbi Bapak Nama Anak Sama-sama Aduh 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 Assalamuala Assalamuala Kesalahan Gibran Cuma satu Karena pilih Jadi wakilnya Prabowo Dan menang Gibran Coba Gibran Mau jadi wakilnya Anjir Atau Ganjar Pasti gak Bakalan Ini Ngirim Oh Katasapa Gibran Ulang aja Yom Atasapa Begitu Enggak lah Kalau Prabowo Masih mending Hargai Bung Dia tetap Wakil presidenan Anda Anda Dan kita Dia termasuk Hebat dalam Berbuat Daripada Anda Hebat dalam Menjelene Tapi buruk Dalam Berprestasi Dan Negara ini Anda Pandai Menjilat Anda Hebat Menjilat Gue bilang Anda Sampai Salah Saya Anda Hebat Anda Pandai Pandai Sekali Menjilat Biar Lebih Lebih Enak Siap Kedua Hebat 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 Waktu masih Di Wali Kota Gak Bisa Ngomong Buset Atau Emang Pakai Alat Pembantu Sepertinya Iyalah Tadi Ada Ketahuan Ada Ada Contekannya Udah Nyontek Masih Begitu Ya Emang Enggak Suka Bahasa Bahasa Suka Langsung Bahas Kerjaan Sikat Pada Jelas Malah Bagus Gitu Tapi Ya Kamu Sama Kebalikannya Bisa Tanpa Tanpa Teks Nanti Nanti Habis Gini Gua Quote Lu Ya Udah Guys Gak Usah Lama Lama Kalian Tonton Aja Videonya Di Belakang Gua Tampilin Penuh Kalian Kuat Kuatin Nonton Ya Begitu Udah Pakai Contekan Tapi Begitu Ya Wakil Presiden Kita Semua Hebat Sampai jumpa Di konten Gua Berikutnya Wala Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Cek deskripsi Kalian beli Baju koko Beli Parfum Minyak wangi Daftar umro Cek deskripsi Ini nih Video Gibren Yang full Kuat Kuatin ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Sejahtera Bapak Ibu Yang saya Hormati Sebelum Kita Tutup Rakor Pada Sore hari Ini Saya Ingin Mempertegas Pentingnya Sinergi Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Bapak Ibu Yang ada Di depan Saya ini Adalah Orang-orang Terpilih Untuk Mengelola Negara Sebesar Indonesia Ini Kita Perlu Kerjasama Tim Kita Harus Kompak Tidak Ada Lagi Ego Sektoral Forkopimda Harus Kompak Kepala-kepala Daerah Ini Terutama Harus Kompak Juga Dengan Kabupaten Kota-kota Sekitarnya Sekali lagi Bapak Ibu Saya Garisbawahi Tidak Ada Visi Lain Selain Visi Bapak Presiden Prabowo Tidak Ada Program Lain Selain Program Bapak Presiden Prabowo Ini Mungkin Pak Mendagri Mungkin Tahun Depan Ini Rakornya Kita Geser Aja Ke Akmil Akmil Magelang Kita Kemarin Tiga Hari Tapi Mungkin Untuk Kepala-Kepala Daerah Minimal Lima Hari Menting Ini Bapak Ibu Sekali Lagi Biar Semuanya Sinergi Satu Visi Satu Misi Untuk Indonesia Emas Bapak Ibu Yang Saya Hormati Dalam Kesempatan Ini Saya Juga Ingin Memberikan Apresiasi Kepada Daerah Daerah Yang Memberikan Perubahan Signifikan Dan Dan Juga Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Daerah Coba Ditampilkan Nah Ini Ada Untuk Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Papua Barat Ada Wah Ini Luar Biasa Sekali Ini Kalau Enggak Salah Dari Ini Pertumbuhannya Dari Export LNG Ini Luar Biasa Sekali Lalu Sulawesi Tengah Ini Luar Biasa Juga Ini Sulawesi Tengah Oh Ibu Ini Luar Biasa Juga Ini Dari Nickel Dari Nickel Lalu Dari Maluku 6,2% Ini Dari Pertanian Perdagangan Ini Luar Biasa Sekali Sekali Lagi Bapak Ibu Ini Target Dari Pak Presiden Prabowo Sudah Jelas 8% Jadi Bapak Ibu Harus Kerja Keras Semua Dulu Saya Ingat Sekali Pertama Kali Dilantik Menjadi Wali Kota Itu Pada Waktu Covid Pertumbuhan Ekonominya Solo Itu Minus 1,74% Lalu Kita Kerja Keras Kerja Sama Dengan TPID Ini Kebetulan Kalau Pak Mendagri Tiap Senin Rajin Mengontrol Inflasi Di Tiap Tiap Kota Minus 1,174 Lalu Naik 4% Lalu Naik Lagi Ke 6,25% Jadi Sekali lagi Bapak Ibu Ini Butuh Kerja Keras Kita Semua Lalu Satu Lagi Ada MCP Ini Kepala Daerah Pasti Tahu MCP Ini Paling Tinggi Oh Ada Surakarta Ada Yang Dari Surakarta Pak BC Walik Nggak Ada Waduh 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 Nanti Saya cari Ada Oh Ada Maaf Oke Ini Yang Paling Tinggi Bali Surakarta Serakin Jadi Ini Penting Sekali Bapak Ibu Dulu Juga Sama Waktu Saya Pertama Kali Dilantik Solo Termasuk Rendah Cuma 65 Lalu Kita Naikkan Ke 80 90 Ini Penting Sekali Bapak Ibu Karena Pak Presiden Prabowo Menekankan Untuk Masalah Pencegahan Korupsi Dan Menutup Kebocoran Jadi MCP Ini Salah Satu Indikator Dari KPK Ini Perlu Diseriusi Saya Tidak Akan Menampilkan Kota Kota Yang Rendah Tapi Saya Mohon Sekali Lagi Bapak Ibu Dan Juga Meniru Kota-kota Yang Sudah Berhasil Satu Lagi Terakhir Nah Ini Ini bukan Angka Stunting Ya Bapak Ibu Tapi Angka Penurunan Stunting Ini Ada NTB Tanjung Balai Situbondo Ini Harus Kita Beri Apresiasi Bapak Presiden Prabowo Sudah Menegaskan Berkali-kali Pentingnya Program Makan Siang Gratis Sudah Ada Beberapa Sekolah Yang Saya Kunjungi Kemarin Terakhir Saya Uji Coba Di Palangkara Pak Gubernur Mungkin Ada Oh Ada Pak Gubernur Jadi Kita Coba Uji Coba Di Palangkara Dan Saya Kira Ini Apa Tanggapan Dari Komite Sekolah Ini Luar Biasa Sekali Jadi Saya Minta Tolong Semua Bapak Ibu Yang Hadir Di Sini Untuk Mendukung Program Ini Ini Program Yang Sangat Ditunggu-tunggu Bahkan Sebelum Saya Dilantik Itu Tiap Hari Orang Nagih Kapan Makan Siang Gratis Mas Kapan Makan Siang Gratis Mas Jadi Sekali Lagi Bapak Ibu Ini Mohon Kerjasamanya Semua Yang Ada Disini Untuk Mensukseskan Program Ini Pak Presiden Prabowo Berkali-kali Mengatakan Program Makan Siang Gratis Ini Sangat-sangat Strategis Ini Petani Lokal Ibu-ibu PKK Ibu-ibu Rumah Tangga Semuanya Akan Terlibat Dalam Program Ini Itu Ada Lagi Terakhir Itu Saja Dari Saya Bapak Ibu Semua Selamat Bekerja Dan Sekali Lagi Jika Kita Ingin Pertumbuhan Ekonomi Naik Sesuai Target Dari Pak Presiden Kuncinya Adalah Kebijakan Yang Langsung Menyentuh Masyarakat Dan Juga Anggaran Yang Tepat Sasaran Sekali lagi Bapak Ibu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selan Selanjutnya Dimohon Kepada Menteri Dalam Negeri Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Wakil Menteri Dalam Negeri Untuk Mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Melakukan Pemukulan Gong Baik Baik Sebentar lagi Kita akan Sama-sama Menyaksikan Pemukulan Gong Yang nantinya Akan Menandakan Penutupan Acara Yang luar biasa Di hari ini Baik Kalau sudah siap Kita akan Hitung mundur Tiga Dua Satu Dengan Demikian Acara rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Telah Resmi Ditutup Alkodi Kembali Hadir Baju Koko Kesayangan Anda Kini Sudah Tersedia Kembali Untuk Pemesanan Hubungi Nomor Di atas Dengan Desain Yang Semakin Modern Dan Bahan Yang Semakin Nyaman Alkodi Siap Menemani Ibadah Dan Aktivitas Sehari-hari Anda Dapatkan Koleksi Terbaru Alkodi Sekarang Juga Terba Dapat Tersedia Tersedia